Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fati Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini Tentunya sambil menemani santai kalian Mimin ada unggahan dari Indosiar di para sahabat Dimana ada Ji Rayut dan Ma Eso Ima Yang mencoba untuk menyanyikan lagu Sekali Seumur Hidup dari Lesti Kejora versi Thailand Dan semalam dicoba oleh Ji Rayut nih Lagu Sekali Seumur Hidup versi Thailand Dan Alhamdulillah bisa katanya nih ya Masya Allah memang nih lagu Bunda Lesti Kejora Memang T.O.P.B.G.T Dan langsung ada komentar dari Ma Eso Ima Itu beneran katanya nih lagu Thailand versi Sekali Seumur Hidup Jangan ngarang ya Aduh pokoknya langsung ada caption dari Indosiar Mantap banget Ji Rayut Siapa lagi nih yang bisa nyanyi Sekali Seumur Hidup versi Thailand Mungkin Indosiar kangen nih sama Bunda Lesti Kejora ya Sampai lagu Bunda Lesti Dinyanyiin versi Thailand nih Masya Allah Kemudian juga untuk kabar selanjutnya Datang dari unggahan Ante V Dimana ada Kakak Rizky Bilar nih Di Ante V ya Ada yang lagi kangen nih sama Papa Bi ya Masuk TV lagi nih Papa Bilar Mungkin semua media Kangen banget sama Lestlar Tapi Kakak Bilar sekarang Fokus untuk karya-karya mereka ya Mudah-mudahan meski tidak tampil di TV Lesti dan Rizky Bilar selalu sukses Dan lebih sukses dari yang kemarin Amin Kemudian juga untuk kabar selanjutnya Ada unggahan dari Kakak Rizky Bilar Baru diunggah namun sempat di take down ya Dimana Kakak Rizky Bilar langsung nge-take nama akun Cecil Dimana Cecil ini adalah temennya Bunda Lesti Kejora dulu nih Ada sebuah narasi dari Intense atau bolita gosip Mengenai Rizky Bilar Rizky Bilar ngaku berikan uang bulanan ratusan juta Dan kartu kredit unlimited untuk Lesti Kemudian dikomentarin oleh si Cecil ini guys Uang dari mana kartu kredit dede bayar sendiri Ya iya gemes kadang sama orang gak tau diri Sebelum amat dede mana punya baju bermerek Sekarang apa-apa harus bermerek Ya kalau gak dede yang dimarahin Pokoknya Cecil ini menfitnah Kakak Bilar Dan menjelek-jelekan nama bayi Kakak Bilar ya Dan ini akun Cecil guys Namun disini banyak sekali para fans Yang gedeg dan geram banget Yang namanya Cecil Dan langsung di-take ya sama Kakak Rizky Bilar Dan langsung ditutup nih komenannya Perempuan ini kan kawan Bunda Lesti Sama kawannya si Salsa katanya nih Anaknya Isda Kak waktu sampai klarifikasi Seenaknya ngomong ngerendahin orang Kemudian ada sebuah kalimat caption Yang dituliskan oleh para fans Leslar Lovers Cecil ini iri Iri bilang bos Pengen suami seganteng Rizky Bilar Maco, berkarisma Dan punya jutaan fans yang solid Kek suami Bunda Lesti Kejora itu semua tergantung amal perbuatan Jangan gampang iri dengki Dengan kebahagiaan Lestlar Sampai lu segitunya ngerendahin Rizky Bilar Dan sampai para fans Banyak yang gedek banget sama omongannya Cecil ini ya Yang selalu merendahkan orang lain Padahal dia tidak tahu fakta yang sebenarnya Bahkan ada akun at Leslar Bangkit Singapura memberikan caption Cecil kenapa tutup komen Bukalah mata kau buka lebar-lebar Kau itu bukan teman Tapi kau itu lagi iri Dengan kebahagiaan Lestlar Sebelum ketemu istrinya Bilar Sudah punya baju-baju Brandy Sok paling tahu nih kau urus hidup orang ya Manusia kayak lo itu hidupnya tidak akan pernah bahagia Karena selalu punya sifat iri dengki Dan pastinya kakak Rizky Bilar Tidak pernah membatasi pertemanan Lestika Jorah Tapi Cecil ini bilang Kalau kakak Bilar membatasi pertemanan Lestika Jorah Katanya ya Ini sih sudah jatuhnya fitnah Karena kakak Rizky Bilar tidak pernah membatasi pertemanan Lestika Jorah Bahkan kemarin aja semua teman Lestika Jorah diundang ya Namun banyak banget orang-orang di luar sana yang iri kepada Lestlar Kalau iri itu bersaing sehat Jangan ngefitnah ya Apalagi ngarang bebas Sebelum kenal Bunda Lestika Papa Bilar itu sudah punya banyak karya Dan punya fanbase yang solid Yakni Belovers Bandung dan Belovers Official Dan fanbase-fanbase Belovers yang lain Dan gue tekankan katanya ya Bunda Lestika Jorah Sebelum kenal Bilar Bilar itu sudah punya usaha Dan ditegaskan lagi melalui storynya kakak Rizky Bilar nih Kakak Rizky Bilar menegaskan bahwa kakak Bilar mempunyai kartu kredit Dan yang bayar kartu kreditnya itu adalah kakak Rizky Bilar Boleh ditanyakan langsung ke Lestika Jorah Bahwa semuanya itu kakak Rizky Bilar yang bayar Jadi sudah dijelaskan secara langsung Untuk Mbak Cecil jangan sampai mengadi-ngadi Sudah diteg langsung nama akunnya Eh langsung ditutup komenannya Mungkin dia malu ya Kita doakan saja yang terbaik buat Lestlar Yang iri biarlah iri Yang panas biarlah panas Yang penting kita semuanya Selalu berdoa untuk Lesti dan Rizky Bilar Semoga Allah selalu melindungi keluarga mereka Amin ya rabbal alamin Sambil nunggu vitamin selanjutnya Tetap stay tune terus Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!